Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan Yang didasarkan pada Kitab Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ke-19 Dengan tema Tuhan seakan diam Demikian bunyi firman Tuhan Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon saitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Amin Hidup di mana ketika seakan-akan Tuhan diam Next slide Adin Itulah kira-kira hidup hal bakuk ketika menuliskan kitab ini Hal bakuk sedang menembuatkan masa depan bangsa Yehuda di mana Bangsa Yehuda akan diserang oleh bangsa yang garang, bangsa yang ganas dan menakutkan Yaitu Kasdim yang menunjuk kepada bangsa Babel Tuhan sedang melakukan suatu pekerjaan di masa itu yang tidak akan dipercaya jika diceritakan karena dasyatnya kelaliman yang dilakukan oleh orang Kasdim Dapat kita baca di dalam Habakuk 1 ayatnya yang kelima dikatakan Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah Jadilah heran dan tercengang-cengang Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan Karena saking dasyatnya kelaliman yang dilakukan oleh Kasdim ini ya Next yang kita baca ini di latar belakang ini cerita Habakuk yang hidup dalam situasi kondisi Di mana seakan-akan Tuhan tidak merespon pada sebuah kebenaran Dan yang menjadi perhatian Habakuk tentang situasi kondisi saat itu adalah tentang keadilan Di mana keberadaan orang pasik seakan-akan hidup damai Sedangkan orang benar seakan-akan hidup dalam kondisi yang sulit Nabi Habakuk sendiri tidak dapat memahami keadilan Tuhan Ia tidak dapat memahami tindakan Tuhan yang memakai perantara suatu bangsa Yang begitu angkuh dan menentang Allah Yaitu bangsa Kasdim Untuk menghukum bangsa Israel Habakuk tidak memahami mengapa Allah yang penuh kasih ini mengizinkan umatnya diserang dan ditaflukan oleh bangsa yang terkenal kejam Keadilan Allah tampaknya sulit untuk dipahami Namun itulah kedaulatan Allah atas umatnya Israel Bangsa Israel juga Nabi Habakuk harus dapat menerima keadilan Allah dengan iman Bukan dengan apa yang mereka buktikan dengan akal atau apa yang kelihatan Inilah yang menjadi satu pergumulan iman bagi Habakuk Tuhan memang sudah menubatkan bahwa ketika bangsa Israel bertaling dari kesetiaannya kepada Allah Maka mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain Nabi Habakuk menuliskan dalam kitabnya ini kepada sisa-sisa bangsa Israel yang masih ada Kepada mereka yang hidupnya salah, yang takut akan Tuhan, yang masih setia mengiring Tuhan Supaya mereka ini dikuatkan oleh iman percaya mereka dan tetap teguh melewati setiap situasi dan keadaan sulit yang terjadi Habakuk yang hidup di zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya Bukanlah hal yang mudah untuk dapat terus mempertahankan imannya Masa-masa yang suka di mana musuh senantiasa menindas Membuat seluruh aspek kehidupannya terpengaruh Katakan ladang yang biasanya menjadi tempat untuk mendatangkan penghasilan Yang merupakan tempat tumpuan bagi kehidupannya tidak lagi menghasilkan buah Ternak yang menjadi harta kekayaan mereka terhalau dari burungan Tidak ada lagi simpanan bagi mereka Sedangkan apa yang menjadi kebutuhan mendasar itu harus terus terpenuhi Namun dalam segala keadaan yang terjadi Habakuk mengatakan bahwa atas semua hal itu Dia tetap akan bersuka cita di dalam Tuhan Akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, di dalam ketidaknyamanan hidupnya Ia akan tetap berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan Jika di dalam kehidupan kita saat ini banyak hal yang mungkin telah mengecewakan kita Misalnya orang yang kita cintai mengecewakan Pasangan kita mengecewakan Pekerjaan kita mengecewakan Bisnis kita dan begitu hal yang kita sukai, begitu banyak yang kita sukai mengecewakan Bagaimana sikap kita Sikap yang ditunjukkan oleh Habakuk tidak muncul dengan sendirinya Dia tidak lagi melihat pada situasi dan kondisi yang sulit yang dihadapi seperti Nats yang kita telah baca Dikatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan Berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Ini menunjukkan kedewasaan imannya Iman yang dewasa akan cakap menghadapi situasi sulit seperti apapun Tuhan mengandaki setiap kita memiliki iman seperti yang dikeladankan oleh Nabi Habakuk Iman yang dewasa dalam menghadapi setiap keadaan kita Iman yang dewasa dalam hal ini adalah iman yang tetap bersuka cita Meskipun sekeliling kita tidak memungkinkan untuk kita bersuka cita Iman yang dewasa adalah iman yang tetap membuat kita bersorak-sorai Meskipun sekeliling kita penuh dengan keadaan yang tidak baik-baik saja Iman yang dewasa memampukan kita untuk tetap bersuka cita Meskipun dunia dan sekeliling kita sedang berduka cita Dan tidak baik-baik saja sehingga berimbas dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya Saya dulu alumni dari blog Elmer, gereja kita masa lalu Kalau di gereja kita suka membuat satu acara Seringkali dibagikan ayat-ayat firman Tuhan dalam lembaran kertas kecil Untuk mengencourage setiap kita melalui perkataan firmanah satu kali ini Saya ini dapat ayat kebetulan Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ke-18 saat itu ya Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ke-18 Saya berpikir apa luar biasanya ayat ini Hidup di dalam Tuhan saat itu sepertinya maunya dapat firman yang berisi berkat Tuhan Tapi kok ini ayatnya seperti ini Saat itu hati saya sedikit sedih, sedikit kecewa gitu ya Mungkin karena masih kanak-kanak secara rohani Tapi saya tetap menyimpan dan mencoba mencari tahu tentang hal itu Di lain cerita, saya ini punya saudara kandung cukup banyak ya Kami bukan keluarga yang berada di hidupan kami cukup susah Sehingga kami seringkali saya sendiri harus memberikan bantuan kepada keluarga saya di kampung Seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah ketahui melalui cerita saya waktu lalu di doa pagi Kami ini dari keluarga, dari iman sebelah Setiap kali saya memberikan bantuan kepada keluarga Justru mereka ini bukan berterima kasih Mereka ini bersungut-sungut, mereka ini mengolok oleh saya Karena apa yang saya berikan tidak seperti apa yang mereka minta Apa yang saya berikan tidak seperti yang mereka inginkan Rasanya selalu kurang, tidak puas Dan seringkali hal itu menjadi sesuatu kekecewaan bagi saya Seringkali juga saya menangis karena hal itu Satu sisi saya rindu pulang kampung dan memberikan bantuan Karena keinginan untuk menyenangkan keluarga dan saudara Namun satu sisi setiap kali pulang kampung saya akan menangis kembali Saya akan kecewa kembali karena hal itu terus terjadi Dan suami saya cuma bisa menghibur dan menghibur saya Karena ini adalah bagian dari saudara-saudara saya Satu kali saya teringat kembali akan ayat firman Tuhan yang saya terima waktu itu Habakkuk 3, 17-18 ini Saya kembali baca berulang kali dan mencoba memahami Dan pada akhirnya saya mengerti dan dapat menerima keadaan ini Dengan bersyukur gitu ya Seperti Nasya mengatakan Walaupun semua mengecewakan Namun saya tetap dapat bersyukacita karena Allah yang telah menyelamatkan Itulah bagian terpenting dalam kehidupan saya Dan itu semua Kita semua sebagai anak-anak Tuhan Juga harus bersyukur atas keadaan ini Bersyukacita karena Allah yang telah menyelamatkan Allah telah menyelamatkan kita dari kepedosaan kita Allah telah memperdamaikan kita sehingga kita dapat mendekat kepadanya Dan pada akhirnya nanti bahkan kita akan menjadi alih waris kewajahan Apalah artinya harta di dunia dibandingkan keselamatan, kekal yang telah akan kita terima Itulah kekuatan dan sukacita terbesar saya saat ini Sehingga pada akhirnya nanti ini pun begitu mendarah daging dalam hati dan pikiran saya Puji Tuhan setiap jari lelah kita Tuhan berhitungkan Apa yang kita lakukan untuk keluarga dan saudara memberikan buah yang manis bagi kerajaan Allah Karena satu persatu dari keluarga saya boleh mengalami pertobatan dan diselamatkan Jadi masuk kembali kepada perenungan kita pagi hari ini Hidup tanpa sebuah jawaban dan Tuhan seakan-akan diam bukanlah hidup yang mudah Jika itu terjadi terhadap kita Mampukah kita belajar seperti Habakuk untuk tetap memilih bersyukacita Beria-ria di dalam Tuhan yang seakan-akan diam Habakuk berkata bahwa kekuatannya ialah Tuhan Dan ia tidak meletakkan kekuatannya kepada dirinya sendiri Habakuk menaruh perhatiannya dan kondisi adinya ini Kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya Apakah yang menjadi sumber kekuatan sebelumnya Adin Apakah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita saat ini Apakah kita akan menyerah jika mengalami banyak tekanan yang terjadi dalam kehidupan saat ini Yang mungkin tidak mudah untuk kita hadapi Jadi marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita belajar keteladanan iman dari Habakuk Dari Nats yang telah kita baca Dan bagaimana caranya agar kita mendapat kekuatan di masa sesukar Di dalam kehidupan kita Jika kita membaca ayatnya dengan seksama Ada dua hal yang saya mau bagikan di sini Yang pertama Bersuka cita di dalam Tuhan Di dalam ayatnya yang ke-18 Dikatakan Namun aku akan bersorak-sorai Di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Kita mungkin Teringat akan cerita Ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko Dan pada hari yang ketujuh mereka bersorak-sorai Demikianlah pada akhirnya Tembok Yeriko itu dapat diruntuhkan dengan kuasa iman dari Allah Dengan sorak-sorai Seperti yang Tuhan kirmankan Di dalam Joshua 6 ayatnya yang ke-5 dikatakan Maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring Maka tembok kota itu akan runtuh Demikian juga seharusnya kita Ketika kita mengalami masalah seberat apapun dalam kehidupan kita Marilah kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan Beria-ria di dalam Allah Agar masalah seberat apapun Sesulit apapun dapat kita hadapi Seperti dikatakan juga di dalam Ephesus 5 ayatnya yang ke-19 Demikian Dan berkatakanlah seorang kepada yang lain dalam masmur Hidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Dan lanjutkan di ayatnya yang ke-20 Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Ini perikopnya tentang hidup sebagai anak terang gitu ya Jadi sebagai anak-anak terang itu marilah kita senantiasa hidup bersorak-sorai Bagi Tuhan dengan segenap hati Sehingga ketika kita pun dapat mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu Artinya dalam segala keadaan kita baik Atau tidak baik atau tidak baik keadaan kita Karena Tuhan lah segala-galanya dalam kehidupan kita Yang telah memberikan keselamatan kekal bagi kita Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Penderitaan atau masa sukar yang kita hadapi ini adalah Bagian dari proses hidup kita Dan kita akan menerima bagian yang Tuhan telah setiakan bagi kita Jika kita bertahan sampai pada akhirnya Oleh karena itu Rasul Paulus Melasehatkan kita Agar kita bersuka-suka dalam keadaan apapun yang kita alami Supaya kita bisa terus bertahan Bertahan terus dan bertahan sampai pada akhirnya Jadi mengapa kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan Apa alasannya kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan Ada beberapa hal yang saya bagikan disini Karena Tuhan yang menyelamatkan Mengapa kita harus bersuka cita Karena Tuhan yang menyelamatkan Dan sesungguhnya ini merupakan tema dari kitab Habakkuk ini Bahwa di dalam segala situasi yang kita hadapi Yang akan terjadi juga terhadap bangsa Yehuda saat itu Mereka tetap dapat percaya kepada Allah Bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menyelamatkan mereka Keselamatan dari Allah akan kita terima melalui respon iman yang benar kepadanya Di dalam Habakkuk 2 ayatnya yang keempat dikatakan demikian Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya Ini adalah bentuk iman yang ditujukan kepada satu pribadi yang mendatangkan keselamatan Habakkuk 2 ini juga dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-17 Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Jadi mengapa kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan Karena Tuhan telah menyelamatkan kita Yang kedua karena Tuhan yang menguatkan kita Kembali di dalam Habakkuk 3 ayatnya yang ke-19 dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku Allah Tuhanku menunjuk pada satu pribadi Allahnya bangsa Israel Kekuatan Nabi Habakkuk terletak kepada pribadi yang setia kepada umatnya Israel Bukan kepada pribadi lain Bukan karena pertolongan lain Bukan kepada dewa-dewa lain Hanya kepada Tuhan yang Allah Israel Daud juga mengatakan di dalam 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-32 sampai ke-34 Dikatakan demikian Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita Allah Dia lah yang menjadi tempat pengungsianku Yang kuat dan membuat jalanku rata Yang membuat kakiku seperti kaki rusak Dan membuat aku berdiri di bukit Jadi hal yang sama juga yang dikatakan oleh Habakkuk ini Bahwa Daud percaya kepada Allah Yang memberinya kekuatan Yang membuat kakinya seperti kaki rusak Untuk berdiri di atas bukit-bukitnya Tuhan memberi kekuatan seperti kaki rusak Yang merupakan satu kekuatan dari seekor rusak sendiri Rusak ini sejatinya adalah binatang yang lemah Sehingga sangat mudah menjadi sasaran yang empuk bagi predator yang ingin memangsanya Namun meskipun lemah Ia ini tidak mudah untuk ditangkap atau dimangsa Karena kekuatannya justru terletak pada kakinya yang lincah dan kesih Sehingga ia dapat berlari-lari dengan kencang Di semak-semak, di hutan-hutan, di bebatuan, ataupun di bukit-bukit Terkadang Tuhan juga tidak mengeluarkan kita dari kesulitan yang kita hadapi Namun Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan tersebut Itulah sebabnya kita tetap dapat mengatasi situasi yang sulit Kita tetap dapat bersuka-cita di tengah kesulitan Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita Seperti kaki rusak Sehingga kita juga menjadi gesit Kita dapat melangkah dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain Kita diberikan kekuatan seperti kaki rusak Agar kita dapat berjejak di atas bukit-bukit masalah kita Berjejak di atas bukit-bukit kesulitan kita Itu yang Tuhan janjikan bagi kita Tuhan tidak menghadapi kita menjadi satu pribadi yang cepat menyerah Cepat putus asa Tetapi Tuhan mau kita menjadi kuat di dalam dia Di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita Jadi mengapa kita harus tetap bersuka-cita Pertama karena Tuhan menyelamatkan Kedua karena Tuhan menguatkan Yang ketiga karena Tuhan yang memampukan Kembali di dalam ayatnya yang ke-19 Yang selanjutnya Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Dalam terjemahan Alkitabah Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan Dalam NIV juga yang diterjemahkan dikatakan demikian Dia memampukan aku untuk berjalan di tempat-tempat yang tinggi Ini dapat diartikan Tuhan membimbing kita Tuhan memampukan kita untuk mengatasi setiap bukit-bukit permasalahan kita Kemampuan untuk menaklukkan kesulitan dan tantangan yang kita hadapi Yang dimaksudkan bukit pada masa itu adalah satu tempat yang strategis Bangsa yang tinggal di atas bukit itu ada jaminan keamanan dalam mengatasi musuh-musuhnya Mengapa? Karena mereka berada di tempat yang tinggi sehingga dengan mudah dapat melihat musuh yang datang Sehingga juga dapat mudah menyerang musuhnya yang datang ketika mereka mau menyerang Seringkali kita juga menjadi tawar hati karena bukit permasalahan kita Tetapi firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan membimbing kita Tuhan memampukan kita untuk mengatasi bukit-bukit permasalahan dalam kehidupan kita Dan Daud pun juga mengatakan di dalam masmurnya yang ke-23 ayatnya yang ke-4 dikatakan demikian Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besetaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan akan menyatai kita Kadang Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman, lembah air mata Melewati setiap kesulitan demi kesulitan dan tantangan Seperti bukit-bukit yang besar yang sepertinya tidak mudah untuk ditaklukkan Tapi percayalah Tuhan memampukan kita, Tuhan membimbing kita Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian Karena gadanya dan tongkatnya siap untuk menolong kita melewati situasi-situasi yang sulit Yang kita hadapi oleh karena itu Terahkan segala kekhawatiran kita kepadanya Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan Jangan sampai kita kehilangan iman kita Jangan sampai kita kehilangan sukacita kita dalam situasi sesulit apapun Tapi marilah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan Seperti yang diperkatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan bersukacitalah Diulang ini berarti penting kita untuk bersukacita Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana caranya untuk mendapat kekuatan di masa sukacita Yang pertama harus bersukacita di dalam Tuhan Yang kedua berharap kepada Tuhan Kembali lagi di ayatnya yang ke-19 ya Ini adalah satu pengharapan yang pasti Berpegang kepada janji Tuhan Apaku tahu bagaimana dan kepada siapa dia harus berharap Tentunya pengharapan kepada Tuhan saja Itulah yang terpenting dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya Orang percaya bisa saja hidup susah Bisa saja dikecewakan Bisa saja ditipu orang dalam bisnis Bisa saja mengalami fitnahan yang tidak benar Bisa saja mengalami sakit-penyakit yang tak tersembuhkan Namun orang percaya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan Seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakkuk Taruhkanlah pengharapan kita kepada Tuhan Jadikanlah Tuhan kekuatan hidup kita Ketika kita menghadapi masalah Janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri Gantungkanlah harapan kita kepada Tuhan Serahkanlah apa yang menjadi masalah hidup kita kepada Tuhan Mintalah kekuatan agar kita sanggup melalui setiap tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi Seperti dikatakan dalam Masmur 28 ayat yang ke-7 Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku kepadanya hatiku percaya Lagi dari hal ini kita juga dapat mencontoh sikap Nabi Habakkuk Bagaimana saat ia berharap kepada Tuhan Dikatakan sikap, contoh sikap Nabi Habakkuk Yang pertama kita berharap dengan hati yang tertunduk kepada Tuhan Dalam Habakkuk dua ayatnya yang pertama dikatakan demikian Aku mau berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan dirimanikannya kepadaku Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku Jadi kita berharap dengan hati yang tertunduk kepada Tuhan Habakkuk tidak pernah mempertanyakan apakah Tuhan akan menjawab doanya Namun dengan penuh keyakinan ia sabar menantikan jawaban Tuhan Habakkuk sabar karena dia percaya kepada Tuhan Artinya tunduk akan kapanpun waktunya Dan seperti apapun jawaban Tuhan Dia tahu bahwa apapun jawaban Tuhan Pasti yang terbaik, pasti mendatangkan kebaikan baginya Sikap yang dapat kita teladani selanjutnya Percaya bahwa Tuhan memegang kendali Di ayat selanjutnya Habakkuk 2 yang ketiga dan keempat dikatakan begini Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya Dengan tidak menipu Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu Sebab itu sesungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya Habakkuk terus percaya meskipun Tuhan memintanya untuk menanti Bagaimana sikap kita jika Tuhan memberikan jawaban bagi pertanyaan kita Untuk menanti Mari kita terus juga berharap dan percaya sepenuhnya Seperti apa sikap yang telah diteladankan oleh Habakkuk Dalam berharap kepada Tuhan Yang ketiga Terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan Habakkuk siap mengandalkan Tuhan dalam situasi terburuk sekalipun Saat masalah melanda kehidupannya Terkadang hatinya lebih banyak dikuasai oleh kekhawatiran Kita seringkali lebih fokus memikirkan Bagaimana jarang keluar dari situasi sulit Bahkan tidak jarang kita ini cuma menganggap Tuhan itu sebagai Pagar pengaman gitu ya Berbeda dengan Habakkuk Dia sudah mengantisipasi masa-masa sulit yang akan dihadapi Dia sudah mengambil keputusan untuk berserah kepada Tuhan Dan tidak hanya itu Habakkuk juga menantikan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Jadi pada akhirnya marilah kita semua belajar keteladanan iman seperti Nabi Habakkuk di dalam masa-masa sukar kehidupan kita Demikianlah perenungan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan seakan miliam dari Habakkuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ke-19 Bagaimana kita mendapat kekuatan di masa sukar Yaitu dengan bersukacita di dalam Tuhan dan berharap kepada Tuhan Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini Menjadi berkat bagi kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih